Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka 25 taman kota dan 3 hutan kota yang sempat ditutup selama masa pandemi COVID-19. Pembukaan hutan dan taman kota di masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro dilakukan lantaran angka penyebaran COVID-19 di Jakarta yang terus menurun. Anda penggemar olahraga outdoor bersiaplah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali 25 taman kota yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota dan 3 hutan kota. Pembukaan taman dan hutan kota ini berlangsung 8 hingga 22 Maret. Keputusan pembukaan taman kota dilakukan lantaran Pemprov DKI mengklaim terjadi penurunan jumlah kasus aktif di Ibu Kota di masa penerapan PPKM Mikro. 25 taman kota yang sudah dibuka di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 3 hutan kota. 25 taman kota dan 3 hutan kota sampai PSBB atau PPKM Mikro tanggal 22 ini. Meski demikian masyarakat yang hendak mengunjungi berbagai taman wajib memperhatikan aturan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat. Berdasarkan informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terdapat beberapa larangan yang diterapkan bagi pengunjung. Di antaranya adalah usia anak 0 sampai 9 tahun, ibu hamil, lansia berusia lebih dari 60 tahun dan memiliki penyakit bawaan untuk sementara dilarang masuk taman serta hutan kota. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius juga dilarang untuk memasuki area taman dan hutan kota. Penggunaan sarana bangku taman, alat olahraga, dan permainan anak pada taman tidak diperkenankan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pengunjung taman dan hutan kota juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan masa, serta tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan bermotor karena area parkir ditutup. Seluruh warga diminta untuk menaati aturan protokol kesehatan ketat demi membantu memutus rantai penyebaran lantaran perang melawan pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.